Intro Kanit terjuali Satp Lantas Pores Preyaman Ibda Afrijon diduga ditabrak pelanggaran kenderaan Di Jalan Genduriah, Desa Kampung Baru, Podusunan Kecematan Preyaman Timur, Kota Preyaman Sabtu 23 Juli 2022 Sekitar pukul 7.45 WIB Hingga korban saat ini dilarikan ke rumah sakit Guna perawatan medis Dari keterangan perso-relis pores tersebut Insiden penabrakan ini berawal pada saat Sepeda motor trondol Yang dikemudikan oleh inisial GR Melaju dari arah jati menuju arah lima perut Dengan kecepatan tinggi Sampai di tempat kejadian Sepeda motor tersebut bertemu dengan personil Satp Lantas Yang sedang melakukan rezia Dan hampir menabrak Brip Tupahing Kemudian pelaku terus tancap gas Dan menabrak Ibda Afrijon yang sedang berdiri di jalan Sehingga mengalami luka parah Dan kemudian korban Ibda Afrijon Dibawa ke rumah sakit umum daerah Preyaman Dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit umum Padang Dr. M. Jamil Karena kritis Sementara pihak pores tempat Telah mengamankan pelaku dalam kondisi luka ringan Dan mengamankan barang bukti untuk diproses lebih lanjut Sementara pihak pores tempatnya berawal dari anggota Tidak mau diperhentikan Dan menabrak anggota yang ada di baris terdepan Kemudian Tambah tajap gas Kemudian menabrak Kani Patroli kami Sehingga akibat tabrakan tersebut Kani Patroli kami Sempat terseret kurang lebih 19 meter dari titik tabraknya Yang mengakibatkan Pak hanya Mengalami patah tulang Kondisi yang menabrak gimana? Untuk kondisi yang menabrak Hanya luka leceh Jadi statusnya sekarang seperti apa? Untuk kasus yang ini Sekarang sedang ditangani oleh Satu ekstrim Karena Hasil gelar yang dilakukan oleh penyidik Lantas dan penyidik ekstrim Ini bukan kejelakaan Tapi Ini ada kesengajaan Sehingga Persangkaan yang diperhatikan Di satu ekstrim Yaitu Pasal 351 ala 2 Kemudian diuntukkan Pasal 212 Terkait dengan Melawan pejabat Yang berwenang Yang saat Saat merusakkan tugas Dan Pasal 338 Tentang perjalanan Dari Priaman Safri Al Suger Esa TV Mengabarkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton